Intro Halo, kita ketemu lagi di top 5 news of the week. Ada beberapa berita menarik yang perlu kamu tahu. Kita mulai dari berita pertama ya. Sebanyak 56 pegawai KPK tidak lolos TWK diberhentikan pada 30 September kemarin. Nah, itu kan menimbulkan polemik berkepanjangan. Ombudsman, Komnas HAM, bahkan sampai Presiden. Menjelang pemberhentian itu, 56 pegawai KPK tersebut ditawari oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menjadi aparatur sipil negara Polri. Berarti ada kemungkinan novel Baswedan balik ke institusi lamanya nih. Listio berharap dengan bergabungnya 56 pegawai KPK itu nantinya dapat memperkuat Direkturat Tindak Bidana Korupsi Bareskrim Polri. Kapolri mengatakan sudah mengantongi izin dari Presiden Jokowi untuk merekrut ke 56 pegawai KPK tersebut. Bahkan, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron merespon positif mengenai hal ini. Rasa mala Aritonang adalah satu dari 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Ia menyampaikan keterangan tertulis yang mengaku menghargai niat Kapolri. Namun, belum bisa memberikan keputusan apapun. Gimana menurut kalian? Setuju? Mantan pegawai KPK Kapolri? Kita lanjut ke berita kedua nih. Ramai lagi perihal pengajuan AD ART Partai Demokrat Kubu Muldoko. Tapi sekarang, Menko Polhulka Mahfud MD mengungkap bahwa ada arahan Presiden Jokowi Dodo dibalik penolakan KLB Partai Demokrat di Sibu Langit, Sumatera Utara. Arahan Jokowi itu diungkapkan oleh Menko Polhulka Mahfud MD dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rabu kemarin. Mahfud memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB. Mahfud mengatakan acara yang disebut KLB di Sibu Langit, Sumatera Utara itu dilakukan tanpa izin pengurus Partai Demokrat yang sah. Nah, dari Kubu Muldoko berasumsi sikap Presiden itu sebagai bukti ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono menebar fitnah dan hoax. Rahmat mengatakan pihaknya mengapresiasi sikap netral pemerintah. Karenanya, dia meminta agar persoalan AD ART Partai Demokrat dapat diselesaikan secara adil oleh lembaga peradilan. Rahmat juga menyikapi sikap Mahfud MD yang turut berkomentar terkait jugatan AD ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Dia menyebut tidak ada tempat bagi Mahfud untuk ikut campur terkait AD ART Partai Demokrat. Bagaimana menurut kalian soal kasus ini? Di berita ketiga ada sidang paripurna DPR. Ada dua hal yang menarik untuk dibahas. Yaitu yang pertama adalah RAPBN 2022 resmi disahkan dan yang kedua, Ludwig Paulus yang resmi dilantik menjadi wakil ketua DPR menggantikan Ajis Syamsuddin yang ditangkap KPK pekan kemarin. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 resmi disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 hari Kamis kemarin. Pada APBN 2022 telah disepakati asumsi ekonomi makro yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, laju inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar di angka 14.350 serta tingkat bunga surat utang negara 10 tahun 6,8 persen. Hal ini merujuk pengalaman dan capaian Indonesia dalam menjalankan APBN 2020 dan 2021 yang menjadi bekal mempersiapkan APBN 2022. Khususnya dalam menjalankan program strategis yaitu Pemulihan Kejahteraan Rakyat dan Ekonomi Nasional. Lalu ada pelantikan Wakil Ketua DPR baru, Ludwig Paulus yang menggantikan posisi Aziz Syamsuddin. Ludwig sebelumnya menjabat Sekjen Partai Golkar. Dalam melaman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Ludwig tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 12,4 miliar. Harta itu dilaporkan pada 14 Juni 2019 saat menjadi calon anggota DPR RI Fraksi Golkar. Semoga Wakil Ketua DPR yang baru bisa meningkatkan kinerja DPR ya. Di berita keempat datang dari Aceh. Sekelompok warga datang untuk melakukan perusakan lokasi vaksinasi COVID-19 yang digelar Pangkalan Pendaratan Ikan, Ujong Serangga, Aceh Barat Daya. Satu orang tenaga kesehatan mengalami luka di kaki dan banyak vaksin yang rusak. Akibat kejadian tersebut, satu posko gerai vaksin rusak. Sembilan fail vaksin, 33 vaksin Sinovac, masker, hand sanitizer, alat tensi, jarum suntik, dan obat-obatan udah nggak bisa dipakai lagi karena rusak. Kenapa bisa ricu gitu ya? Wakil Ketua DPR Aceh, Safruddin, mengatakan kericuan yang terjadi di lokasi vaksinasi tersebut karena warga merasa kesal. Ada upaya pemaksaan dari petugas di lapangan sehingga masyarakat yang hendak membeli ikan di lokasi tersebut menjadi terancam dan ketakutan. Walaupun wajib, vaksinasi harus dilakukan secara persuasif untuk menghindari terjadinya kembali aksi seperti ini. Gimana menurut kamu? Di berita terakhir ada demo peternak ayam petelur. Unjuk rasa menuntut kenaikan harga telur ayam banyak terdapat di beberapa daerah. Salah satunya Magetan dan Blitar. Mereka mengeluhkan merosotnya harga telur. Baik harga di tingkat peternak maupun di pasaran. Harga pakan jagung juga langka dan mahal. Beberapa dari peternak membagikan telur juga membawa pamflet sebagai bentuk protes. Ketua Umum Asosiasi Peternak Layar Nasional, Kimus Barmesdi, mengatakan harga acuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan sudah tidak tepat untuk menyikapi keadaan saat ini. Ia menilai, sejak harga pakan yakni jagung berada di angka Rp6.000 per kilogram, maka harga pokok atau harga di peternak sudah menyentuh sekitar Rp21.000 per kilogram untuk telur. Bahkan saat ini, harga di peternak sudah berada di angka Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Mudah-mudahan harga telur dan pakan segera stabil ya. Kalau banyak yang bangkrut, nanti malah terjadi kelangkaan. Gimana menurut kamu? Oke, itu top 5 news of the week pekan ini. Kasih komentar dan subscribe Berita Satu Channel ya.